KOMPLOTAN PEMBOPOL BANG 3.429 kasus Lantas, bagaimana cara kita bisa melakukan pencegahan kejahatan ini? Langkah pertama, jangan mudah percaya Dengan website, aplikasi, ataupun nomor telepon yang mencurigakan Karena kejahatan cyber biasanya diawali dari kepercayaan calon korban terhadap informasi yang disembarkan Tolak permintaan bantuan yang mencurigakan Jangan sembarangan klik tautan dan selalu periksa nomor telepon asing Yang menghubungi dengan menggunakan beberapa aplikasi terpercaya Lalu, hindari juga mengunduh aplikasi dari distributor non-resmi Kedua, jaga selalu informasi pribadi Mulai dari surat berharga, nomor identitas, password, bahkan hingga struk transaksi ATM, tanggal lahir, dan juga nama orang tua Cara-caranya cukup sederhana Aktifkan kunci untuk seluruh gadget Anda Ganti password secara berkala, dan jangan bagikan data pribadi di sosial media, atau bahkan ke orang-orang yang belum dipercaya Yang ketiga, selalu waspada dengan keamanan ekstra Amankan gadget yang kita punya, baik dengan antivirus, ataupun dengan membiasakan diri membaca kebijakan aplikasi yang akan kita gunakan Terakhir, jangan lupa untuk selalu mengaporkan segala aktivitas yang mencurigakan Karena percayalah, segala kejahatan datang hanya karena ada kesempatan Oleh karena itu, mari kita bekecil kesempatan dan selalu jaga keamanan informasi yang kita miliki Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah! Waspadalah! Salam dari kami, terima kasih Selamat menikmati!